selamat menikmati informasi seputaran investasi di channel saya salah satunya yang akan saya bagi kali ini adalah strategi meraih cuan dengan bermain NFT gaming ini salah satu contohnya Splinterland ini sekarang sudah menduduki urutan pertama untuk NFT gaming yang paling populer saat ini sudah mengalahkan popularitas dari Axie Infinity baik saya akan share terlebih dahulu bagaimana strategi dan perkembangan akun saya di Splinterland jadi ini adalah akun saya, saya sekarang bermainnya selalu di Silver League karena untuk di Liga Brown tidak menguntungkan ya karena earningnya terlalu sedikit sehingga saya selalu bermain di Silver dan saya collection power saya sebesar ini ya saya ini belum di update ya nah ini Rp9.450 sedangkan untuk di Silver itu minimal Rp15.000 sehingga sisanya saya melakukan renting ya renting card untuk mendapatkan earning yang lebih besar dari daily quest untuk Silver itu Silver 3 itu daily questnya hariannya dapatnya dua loot chest ya kemudian kalau yang di Silver 2 itu tiga dan di Silver 1 itu empat nah dari situ kita bisa mendapatkan kemungkinannya bukan kredit ya tetapi yang kita dapatkan adalah DEC, Card Energy Crystal ataupun Card yang kita dapatkan atau yang dua lainnya adalah Potion Legendary Potion dan Alchemy Potion nah kemudian kita juga mendapatkan SPS ini dari hasil staking dan ini harganya sudah menurun ya gara-gara crash di BTC nah ini kita mendapatkan ini secara gratis dari hasil staking SPS yang kita peroleh nah kemudian selain mendapatkan itu ya kita juga mendapatkan dari cuan dari card ini ya ini adalah koleksi card saya perkembangan koleksi card saya saya tunjukkan ke kalian ya biar ada motivasi itu ya jadi ini sebanyak ini ya card saya ini semua card saya yang saya miliki dan kalau kita mendapatkan card yang legendary nah ini legendary saya hanya dua ya satu saya beli dan satu saya dibuat dari reward hari ini ya daily quest saya mendapatkan legendary card ya hard cloud ya hard cloud ini 5 dolar sekarang kemarin sudah nyentuh di 20-an US dollar ya bahkan lebih nah sekarang karena crash maka menjadi turun kalau yang ini ini saya beli kemudian nah yang grid yang berikutnya epic nah ini kartu epic saya kartu epic saya ini ya ini sudah lumayan banyak juga dan dua diantaranya sudah level 2 dan saya epic ini punya ini nah punya good foil epic ya nah itu harganya juga cukup tinggi ya nanti kalau BTC sudah pulih saya kira harga card-card ini akan melambung tinggi kemudian ini yang rare ini kartu saya yang rare ini epicnya yang masuk nah ini yang rare ya yang rare ini saya juga punya good foil ya ini dapat dari reward juga dan beberapa diantaranya sudah levelnya bukan satu lagi tetapi level di atas kemudian setelah rare nah ini yang common yang common ini banyak sekali nah seperti itu jadi kita dapat dari sini ya kemudian kalau kita lihat kalau kita lihat estimasi ini estimasi ini biasanya di bawah di bawah harga sebenarnya ya estimasi kartu saya ini harganya di 900 US dollar ya ini bisa kalau estimasi yang sebenarnya ini seribu lebih ya seribu US dollar jadi ini adalah cuan yang saya dapatkan dari kartu-kartu saya yang saya miliki nah itu ya apalagi kalau nanti BTC sudah boleh itu bisa 2000 US dollar itu bisa ya nah itu seperti itu saya bermain sejak September 2021 jadi baru memasuki bulan keempat oke itu dan saya akan jadi banyak ya kalau end of season ini kita dapatkan minimal 12 kalau di silver 3 nanti kalau kita naik di silver silver 2 maka kita mendapatkan 15 nah loot chest ini isinya bisa DEC potion dan kartu kartunya itu bisa ya saya sebutkan tadi ya bisa mulai dari common sampai dengan legendary nah di tengah-tengahnya akan ada rare dan epic ya kemudian juga bisa kita dapatkan juga gold foil nah seperti itu nah saya akan share battle saya 2 battle saya yang patut 2 battle saya yang patut saya share ke kalian semua nah ini ya ini battle saya yang saya menggunakan water element ini kalian lihat ya kemarin ada saran dari viewer saya yang menyarankan sharingnya diteruskan ya memang saya teruskan dan ini salah satu contohnya ya kalian bisa meniru deck saya ini water versus water ya ini adalah kelia kelia ini adalah summoner edisi cause legend dan saya menggunakan ini ya sia sia kemudian di depan saya menggunakan karena ini mill attack tidak diperkenankan ya saya menggunakan gelatinus cube gelatinus cube ini kartu saya sendiri kemudian di belakang backupnya ada magic saya menggunakan venary whip smith ini juga kartu saya sendiri saya tidak sewa kemudian axe master ini saya punya ya ini juga punya saya sendiri dan asmar ini yang saya sewa ya ini asmar ini tidak terlalu mahal ya asmar harponis nah ini yang dua di belakang ini adalah archer ya atau ring attack selalu letakkan ring attack ini di belakang karena ring attack itu kalau di depan kecuali ada rule ya dia tidak akan berfungsi nah lawan saya menggunakan prismatic energy ini kartu yang cukup tangguh ya karena dia bisa membalikkan magic attack kemudian dia ada magic attack ice pixie ada cut cool cut cause agent kemudian ada ada archer di sini dia dan ada archer lagi yang sangat tangguh legendary archer cornalius nah ini archer versus archer ini berarti mari kita lihat kalau kita lihat kekuatannya cukup seimbang tapi kita lihat nah kalian lihat ya ternyata blotinus cup saya tidak begitu kuat menahan gempuran dari archer kalau archer itu serangannya bertubi-tubi seperti ini tetapi ternyata yang di second line saya bisa mengatasi karena saya di backup oleh dua archer yang cukup tangguh ya nah ini nah langsung diserang bertubi-tubi dan dia kalah itu seperti itu ya jadi kalian bisa tiru deck ini ya untuk bisa meningkatkan wind rate anda lalu satu lagi yang life element ya ini saya share juga saya menggunakan summoner yang paling murah saat ini ya general slun general slun ini summoner yang meningkatkan archer meningkatkan archer sebanyak satu satu poin nah saya menggunakan kat-kat kaos kaos legend ya disini ada kaos knight ini kartu saya sendiri ya sebagai tank kalian lihat lawannya dia menggunakan birer yang dengan life yang lebih tinggi lalu saya menggunakan venary crystal smith ini juga kartu saya sendiri lalu ini yang saya sewa ya volatil arbales ya ini double strike archer double strike lalu ada prismologis ini juga saya sewa ini menyebabkan ini ya apa kalau menyerang lawan di depan lawan yang berada di belakang yang diserang akan kena damage juga dan ini ini kartu saya sendiri evangelist ini juga archer ya dan ini juga kartu saya sendiri jadi saya jarang menyewa kalau enggak betul betul-betul perlu untuk mengurangi ini ya pemakaian DC ini saya menggunakan jinder rova di belakang jadi ini pertarungan para archer lawan saya menggunakan male attack 2 di belakang dia pakai elang ini lalu di belakang ini semua dia menggunakan 4 archer ada supply runner ada portal spinner ada arbales dan ada mantoid kita lihat saya juga menggunakan 4 ya tapi satu ini berfungsi sebagai healer kalian lihat masing-masing ditambahkan damage-nya nah kalian lihat ya archer ini menyerangnya bertubi-tubi nah itu lihat habis dia bearernya habis juga elangnya nah nah habis lagi dia kena serangan bertubi-tubi nah satu lagi habis dan selesai nah itu yang bisa saya sharekan ke kalian kalian bisa tidur deck saya live deck adalah favorit saya oke terima kasih atas dukungannya ya pada channel Eka Vlog jangan lupa selalu setia dukung channel Eka Vlog ya sehingga bisa berkembang menjadi lebih baik dan kedepannya selalu subscribe like dan untuk selalu subscribe like dan share ya dan jangan lupa untuk pada saat mencapai seribu subscriber akan saya bagikan giveaway saya terima kasih semuanya selamat menikmati